Ya, peberuswa elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, doper urut 2, Alharis Abdullah Sadi, terus menunjukkan keukulan signifikan menjelampil kade serentak 27 November 2024. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DINIJA merilis hasil survei pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024. Survei ini dilakukan pada 10 hingga 14 November 2024, diga melipatkan 1.200 responden melalui metode multi-stake random sampling dan wawancara tatap muka. Bargin of error survey sebesar 2,9 persen. Berdasarkan survei terbaru LSI DINIJA, Pasangan Alharis Abdullah Sani mencatat angka elektabilitas 57,2 persen. Jauh meninggalkan pesaiknya Romy Haryanto Sudirban yang hanya memperoleh 26,7 persen. Sementara itu masih ada 16,1 persen pemilih yang belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Dari data ini kami sampaikan bahwa pasangan Alharis dengan Abdullah Sani itu masih unggul dibandingkan dengan kompetitornya yang pasangan satunya ya, yaitu Pak Romy dengan Pak Sudirman. Nah, keunggulannya kira-kira di angka yang dapat kami sampaikan itu, pasangan Pak Alharis dengan Pak Abdullah Sani itu di angka 57,2 persen. Kemudian Pak Romy dengan Pak Sudirman di angka 26,7 persen. Kita mencatat juga, menemukan, tercatat juga begitu, ada 16 persen lebih pemilih yang masih belum menentukan pilihannya. Ketika kami uji elektabilitas antara pasangan calon Pak Alharis dengan Pak Abdullah Sani, kemudian pasangan Pak Romy dengan Pak Sudirman. Nah, dari komposisi dua nama ini, pasangan calon ini ternyata masih ada 16,1 persen publik yang masih belum menentukan pilihan. Nah, berikutnya kami sampaikan juga bahwa keunggulan atau faktor begitu, argumentasinya, argumentasi elektoralnya, kenapa kemudian Pak Alharis ini unggul, pasangan Pak Alharis dengan Pak Abdullah Sani ini unggul, kami melihat bahwa memang salah satunya disumbang oleh faktor popularitas. Di mana popularitas Pak Alharis, selaku calon gubernur yang juga memang gubernur incumbent hari ini, itu sudah di angka tembus, mencapai di angka sembilan puluhan persen. Nah, tentu angka ini sudah sangat ideal, di mana buat kami selaku peneliti atau dalam konteks strateginya, angka popularitas itu atau tingkat keterkenalan seorang kandidat itu, hukum besinya untuk bisa terpilih. Rian Chen Chen, Cik TV, Pelaporkan